Hello, good afternoon P1 student, how are you feeling today? Excellent, wonderful, and fantastic. Oke, still with me, Sir Maizul, ICT lesson. For today, I will teach you how to drawing airplane. Oke, hari ini, Sir ingin mengajarkan kepada kalian, anak-anak Sir P1, bagaimana cara menggambar pesawat terbang. Nah, seperti yang ada pada digambar laptop Sir ini. Nah, caranya adalah, jadi, seperti biasa, kita buat dulu framenya, make it frame first. Oke, seperti biasa kita buat framenya, kemudian framenya kita coloring, untuk warnanya terserah. Next, click black again. Oke, kemudian, using the curve. Nah, kita gunakan icon curve, curve tool. Oke, next one, click icon curve. Kita buat pesawatnya, kepala depannya itu. Nah, seperti ini. Kemudian, kita lengkungkan, kita tarik seperti ini. Oke, enough. Oke, next, using the line tool. Click line tool, kita buat garis lurus. Untuk badan pesawatnya, from here. Nah, untuk garis lurus ini, supaya garisnya lurus, kamu bisa sambil menekan tombol shift di keyboard. Oke. Di tombol shiftnya ditahan, kemudian kita drag. Nah, jadi dia akan lurus. Garisnya. Kemudian kita lepas, baru shiftnya kita lepas. Ini juga kita buat garisnya, kita klik tombol shift di tahan, kita tarik sampai di sini. Nah, cukup. Nah, jadi seperti ini. Kemudian, ini kita tutup. Using line tool. Kita gunakan line juga. Oke. Next, klik curve lagi. Icon curve. Kita buat untuk kacanya. Seperti ini. Kemudian kita lengkungkan. Sikit saja. Kemudian line tool again. Dari sini, from here, you drag. Nah, sampai di sini. Oke. Kemudian kita buat sayap belakang pesawatnya. From here, drag ke atas. Oke. Kemudian dari sini, kita buat line juga. Jadi, di sini kita menggunakan, kebanyakan menggunakan icon line. Kemudian ini kita tutup. Oke. Easy, right? Next, kita buat lagi sayapnya di sini. Using line tool again. Ini juga. Kita tutup. Kemudian from here. Oke. Kemudian untuk sayap belakangnya, juga kita gunakan line. Oke. Supaya lurus, jangan lupa ditahan tombol shift. Oke. Ini kita tutup. Ini juga kita tutup. Oke. Sudah kelihatan pesawatnya. Kemudian, jangan lupa ini kita, ini kita hapus garis yang ada di sini. Sama yang ada di sini. Using eraser tool. Klik eraser. Kemudian ini kita hapus. Pelan-pelan, jangan sampai bocor. Ini juga kita hapus. Oke. Next, kita klik icon line lagi. Kita buat kaca depannya. Kita buat kaca depannya lurus. Kemudian, for the door. Using the rounded rectangle tool. Nah, untuk menggambar jendela sama pintunya. Kita menggunakan icon rounded rectangle tool. This one. Klik. Jadi, di pesawat itu biasanya ada dua pintu depan dan pintu belakang. Kita buat pintunya dua. Nah, sama besar. Kemudian jendelanya. Jendelanya terserah mau berapa mau dibuat. Kalau mau ukurannya sama, kamu juga bisa menggunakan icon select. Jadi, copy paste. Oke. Nah, ini juga kita iris. Kita hapus garis ini. Oke, finish. Next, kita tinggal mewarnai pesawatnya. Caranya adalah, warnanya bebas. Oke. Boleh sama kayak share warnanya. Atau kamu juga bisa pilih warna sendiri. Up to you. Nah. Kemudian. Nanti kita buat warna langitnya itu biru. Kemudian awannya warna putih. Klik white color. Kemudian untuk awan kita gunakan saja icon tools yang ada di sini. Close. Nah, kita buat di sini. Awannya juga mau berapa juga terserah kalian. Terserah anak-anak, sir. Mau berapa. Nah, kemudian fill with color. Kita warnain. Awannya. Oke. Kemudian kalau mau dihias, kasih bendera merah putih. Bisa juga dibuat pakai rectangle tools di sini. Atau buat bendera misalnya Indonesia merah putih. Nah, kita kasih warna merah. Yang sini putih. Oke, student. Nah, jadi. Untuk gambar pesawatnya sudah selesai. Easy, right? Mudah, kan? Jadi, kamu bisa praktekkan di rumah. Oke, student. Thank you for your attention. See you next time. Bye. Bye.